Rencana pemerintah untuk mebebaskan pajak orang Indonesia secara global, menurut Indra Cahaya, pengamat hukum dan ekonomi kurang tepat. Masalahnya, apakah di antara pengemplang pajak yang akan mendapat pengamanan pajak ini masih terkait dengan BLBI atau tidak? Bila masih terkait, sama saja, kita melegalkan maling. Pemerintah targetkan uang masuk senilai 100 triliun, boleh saja. Tetapi, apakah dana senilai tersebut ada atau tidak kaitannya dengan masalah BLBI? Dimana masalah tersebut kini telah menjadi beban anak cucuk kita, sehingga harus membayar hutang BLBI. Teks amnesti untuk para pengusaha dengan tujuan agar usahanya lancar dan bisa membayar pajak, boleh saja. Tetapi bila teks amnesti diberikan kepada orang-orang yang uangnya sudah mengendap di luar negeri cukup lama, sama saja melegalkan maling. Menurut Indra, untuk mengatasi target pajak tidak tercapai, sebaiknya pemerintah harus membahas beberapa produk domestik bruto yang seharusnya menjadi target pajak. Berapa pajak yang dianggarkan, berapa yang sudah tercapai, dan apa penyebabnya. Dengan membuat teks amnesti, akhirnya dikhawatirkan akan membuat blunder. Ini ada yang tidak benar. Pemerintah mentargetkan seribu triliun boleh-boleh saja. Tapi harus jelas dulu, kita punya masalah besar yang belum tuntas sampai sekarang, yang namanya BLBI. Ini apakah uang yang ada di luar negeri yang seribu triliun yang memasuk ini keadaan kaitan dengan BLBI atau tidak? Orang-orang yang mau memberikan teks amnesti mesti jelas dulu, jangan ada orang yang terkait dengan BLBI. Pejo Mulyono, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.